Halo Halo semua balik lagi bersama saya Roni punomo tentunya channel yang sama ya mau diri tak lupa seperti biasa sedokan teman-teman sekalian agar teman-teman sekalian sehat selalu panjang umur dan tentunya banyak rejeki itu temen-temen yang lagi enak badan ya makanya bantu subscribe channel kita agar sehat walau lihat oke seperti biasa untuk apa teman kita kita selalu ditemani oleh Abang Batman dan Abang Dino untuk sementara Abang Megatron nya masih mudik nggak balik-balik nggak tahu kapan baliknya katanya Pak Al akan balik gitu ya Oke di pertemuan kita kali kita akan bahas laptop yang menurut saya ya ini dengan tampilan baru dengan tampilan baru dengan tampilan baru dengan wajah baru tapi mereknya merek yang lama ya dengan tampilan fisik baru pokoknya geren banget harganya murah makanya kita wajib banget untuk review unit ini yang pastinya temen-temen yang doyan yang murah-murah atau senang laptop yang murah-murah tapi worth it ini waktunya untuk teman-teman dengerin atau lihat review laptop laptop ini ya laptop ini dari ASUS GO E1404FA untuk lengkapnya ada di seri FHD351 sebelum kita lanjut kita cek tampilan laptop ini terlebih dahulu ini dia selamat menikmati iya itu adalah tampilan laptop ASUS GO atau GO ya ASUS GO E1404FA FHD351 kita bersingkat ya ASUS GO E1404FA jadi unitnya seperti itu seperti yang dicek sama teman-teman ya Sam yang sudah dilihat tampilan fisiknya seperti itu tampilan fisiknya ih keren banget cakep banget ya kalau teman-teman lihat dari depan itu nggak seperti tampilan ASUS VivoBook pada umumnya nah jadi seperti ini tadaaa ini oke banget jadi tampilan dari kalau bahannya banyak sama ya banyak polinilon bahan-bahan yang dipakai untuk APS ya seperti ini ya bahan yang nggak gampang pecah jika terbentuk dengan bentuk geras lainnya gitu ya nih logo dari depan cakep banget dengan warna hitamnya yang ada di kita ini kali ini kali ini yang kita ribu warna hitamnya ini keren banget terus ada logo ASUSnya di sini ya ASUS VivoBook ya oh ini keren banget lah pokoknya ini terus dengan ada logo ASUSnya timbul di sebelah mana ini kanannya laptop ya atau hanya teman-teman ya ini disini ada logonya keren banget jadi tampilan laptop menjadi lebih elega jadi teman-teman yang seneng tampilan elegan nih pakai ASUS GO ya eh 1404 FA ini tampilnya geren banget oke setelah dari samping ya dari bagian depannya kita cek bagian belakangnya tadaaa ini bagiannya belakang sama ini belakangnya juga polinilon oke ini kelihatan banget disininya ada pipe ya prosesornya untuk untuk apa namanya ini untuk sirkulasi darahnya juga gede lancar oke penyebabnya ini rapi banget ya lebih rapi banget ya dan kelihatan untuk kipasnya disini oke itu dari bagian belakangnya terus terus dari belakang port portnya ya port portnya ya port portnya ada apa aja di sebelah kanan laptop wuuhu ini cuman ada satu port yaitu ada USB type A ya jadi USB biasa kalau temen-temen tahunya ini ya dari kentua jadi untuk mouse ini enak banget di sebelahnya ada indikator power dan indikator baterai jadi temen-temen kalau charge penuh baterainya penuh disini nanti ada ada tombol apa namanya lampunya merah berubah menjadi ini menjadi putih atau hijau biasanya gitu ya bersama ada tombol powernya jadi kalau matikan laptop pastikan cek sini dulu jadi setelah disatukan kalau disini mati baru boleh tutup laptopnya atau nggak usah dimatikan itu gila ya itu dari dari kanannya laptop terus kita cek dari sebelah kiri laptop ada port port apa aja terkadang disini yang pertama ada port audio ya atau audio ins di sini up in di sini terus sebelahnya di sini ada yuhuu di sini ada type-c type-c tiga gendiga ya disini aja kalau mau transfer data yang cepat pakai Pepsi aja jadi sampai mentransfer lima gigabyte bar secondnya tapi usahakan ini ya temen-temen sekalian itu kabel transfernya sesuai sesuai dengan spesifikasinya oke di sebelahnya disini ada type-c type-c atau USB Type-A USB normal ya normal pada umumnya disini generasi ketiga jadi temen-temen Disini sama seperti Type-C dia bisa transfer sampai 5GB per secondnya Asalkan teman-teman pakai kabelnya sama-sama USB 3 juga ya Terus sebenarnya disini ada XDMI Board XDMI Board Jadi tentu kalau mau transfer gambar persuara atau monitor gitu ya Atau ke proyektor bisa langsung pakai XDMI Board disini Karena akan bisa menerapkan gambarnya disini Dan sebelahnya disini ada DCI ini ya Jadi teman-teman kalau mau nge-charge lewat sini Yang pasti dia juga sudah smart charge Cepat banget Oke itu dari tampilan luarnya Terus Kalau untuk beratnya ya kurang lebih 1,5 lah ya Enggak berat-berat banget Itu untuk Port-port sama beratnya Oke langsung kita buka ya Taraaa ini bagian depannya Taraaa Oke dari atas itu kita sudah di Sudah di Manjakan Sudah dikasih sukuhan ya Dari seri Asus Go E1404FA Ini dengan Kamera Oke ya Ini sudah pakai kamera webcam 720px Kamera with privacy shutter Jadi ini Teman-teman misalnya Aku gak mau kelihatan muka kuat pada waktu Zoom Tinggal tutup aja Atau teman-teman merasa Eh ada yang Kameraku nyala-nyala sendiri ya Padahal saya gak nyalakan kamera Tinggal dimatikan aja Jadi teman-teman yang nge-hack gitu ya Teman-teman yang nge-hack Atau ya teman-teman yang usil Pengen ngeliatin kita Atau yang kepo untuk orang-orang yang kepo dengan kita Kita tinggal matikan Kameranya langsung kita tutup Jadi gak ada Orang yang Apa namanya Cek-cek kamera kita Oke itu dari Kamera Intunya kamera sudah oke ya Sudah worth it Terus Yang pasti dia itu Juga sudah Mikrofon kombo ya Jadi teman-teman kalau mau zoom Dalam seperti ini Sudah ngobrol-ngobrol aja Gak usah pakai Gak usah pakai tambahan headset Juga gak masalah Kan dia sudah Mikrofon kombo juga Oke kita langsung ke layar aja ya Kita langsung ke layar Dari kamera kita sudah ya sekian Kita langsung ke layar Oke Layar dari Asus Go E1404FA ini Dia sudah dilengkapi dengan Layar 14 inch Full HD Dengan resolusi layarnya 1920x1080 Aspek rasio nya itu 16 banding 9 16 banding 9 Turunnya disini LED backlit Jadi aman banget ya LED backlit Jadi teman-teman itu Atau yang banyak Bilang itu Anti glare Jadi teman-teman Kalau mau pakai laptop Di luar ruangan Ih tenang aja Udah Apa namanya DACA yang berlebih Di Belakangnya kita Yang seharusnya Mantul ke mata kita ya Itu sudah diredam Sama Layarnya Yang Anti glare Dengan 60 hertz Refresh rate nya Keren ya 250 nits 45% NTSC Color gamut Anti-clear ya Pastinya itu Terus dia frameless Jadi laptop ini Meskipun dia 14 inch Tapi berasanya Berasa 13 inch Karena apa? Karena frameless banget Jadi tepi-tepinya itu tipis banget Jadi kalau ada yang tempat Apa namanya Customer datang ke tempat kita Biasanya Ih kok tipis banget ya Bener gak itu 14 inch Kok kayak sepertinya 12 inch Atau 13 inch Ini laptop 14 inch Yang seperti 13 inch Terasa kecil Mas kubunnya Sebenarnya adalah Normal laptop Pada umumnya Terus Dari layar Sudah Apakah yang harus dipas Kita coba disini Ini ya Jadi untuk Engselnya Ini dia sudah 180 derajat Jadi teman-teman Gak usah khawatir Gak usah khawatir Kalau ada si kecil Atau teman-teman yang lain Buka laptop Dan Keterusan gitu ya Karena dia 180 derajat Jadinya gak gampang Patah Untuk Engselnya Terus untuk Seri laptop Asus Go 1400 4FA Ini Untuk jaringan wirelessnya Sudah dia sudah pakai Wifi 6 Jadi teman-teman yang Masih pakai Wifi 5 Atau Wifi 4 Gitu ya Kalau lagi Bersanding Ya bersanding Kalau lagi Lagi deketan dengan laptop Ini dari Asus Go E1404 Ini rasanya Teman-teman sekalian Itu akan Sedikit terganggu Sinyalnya Gitu ya Karena akan Lebih Cenderung Memprioritaskan Asus Go Ini karena dia sudah pakai Wifi 6 Untuk saat ini Terus Untuk jaringan Juga Sudah pakai Bluetooth 5 Dia sudah pakai Bluetooth 5.3 Wireless Jadinya sudah Sudah cepat Oke Kalau ada yang tanya Batternya Berapa Watt hours Untuk baterainya Sudah 42 Watt hours Dikasih Li-Ion 45 Watt Asi Adapter Asinya Pakai Ada yang tanya Pakai AC Kalau 42 Watt hours Ini sudah bisa Bertahan 8 jaman Dan normal Padamanya Laptop Oke Dari layar Speaker Dan sebagainya Sudah dari Angsel juga Sudah kita sedikit Turun Apakah itu Keyboard Oke Keyboard dari Laptop Asus Go Ini dia Sudah Backlit Jadi kalau pakai Laptop Di tempat yang Agak gelap Agak gelap Agak gelap Atau temennya Gak terang Butuh penerangan Untuk keyboardnya Tenang aja Temen-temen Tinggal tekan F7 Secara otomatis Keyboard ini Akan menyala Dengan sendirinya Jadi temen-temen Akan Enjoy Ngetiknya Akan kelihatan Kuruf-kurufnya Atau Angka-angkanya Gak usah takut Jala Kedik Beda lagi Kalau temen-temen Memang Salah pencet Oke Kalau temen-temen Contohnya aja Contohnya dari Atas pad yang ganggu Temen-temen bisa Tinggal tekan F6 Otomatis Pas padnya Dia akan berhenti Gak akan bisa Geser-geser Jadi kalau untuk Tombol power Untuk tombol power Ada di sebelah Ujung kanan Tapi sebelahnya Jadi sebelah Seperti ini Sebelah Pocok kanan Atas Terus geser Ke satu Keyboard Satu Note Satu Tombol power Jadi gak usah Khawatir Temen-temen Salah pencet Tombol power Untuk tombol Enternya Jelas banget Dia sudah kelihatan Warnanya ada Sebra-sebra Jadi gak akan Salah pencet Oke setelah dari Keyboardnya yang Nyaman banget Nyaman banget Benar Setelah dari Keyboardnya yang Nyaman banget Kita sedikit Terus ke Taskbat Oke dari Taskbat Taskbat dari Laptop ini Yang pasti dia Sudah semat Gesture control Sudah dilengkapi Dengan Vinger Print Jadi temen-temen Kalau mau Buka laptop ini Kalau sudah diaktifkan Vinger Print Tinggal tekan-tekan Teng-teng Dia sudah langsung Nyala Dengan sendirinya Yang pasti ini Sudah semat Gesture control Jadi temen-temen Tinggal Swipe up Atau Swipe down Untuk naikkan Page alamannya Atau Zoom in-zoom out Tinggal dibuka tangannya Zoom in Zoom out Gitu ya Tinggal dibuka-buka Dimainkan aja Dari Jumarinya Oke Dari Taskbat dan sebagainya Dari depan-depan Sudah Waktunya kita Oprek-oprek Kita bahas tentang Prosesor Gitu ya Ini prosesor Yang paling ditunggu-tunggu Temen-temen ya Untuk prosesor Prosesor dari laptop ini Dia sudah pakai AMD Ryzen 3 7320U ya Pakai 7000 series Oke 4 core 8 thread Dengan Apa namanya Speednya 2,4 GHz Sampai 4,1 GHz Max boostnya Jadi temen-temen Kalau pakai laptop ini Dalam kondisi yang Santai-santai Atau temen-temen Pakai Kerja kantoran Otomatis laptop ini Akan mengurangi Speednya Sampai 2,4 GHz Buat laptop ini Jadi lebih hemat But dry Tapi Begitu pula Sebaliknya Jadi temen-temen Kalau pakai laptop ini Itu Dipakai Apa Kegiatan Yang lebih kerti Jadi otomatis Laptop ini Akan menguatkan Boostnya Sampai 4,1 GHz Jadi akan Keput banget Bantulah Sambil colok Dash Biar Baternya Gampang Itu Dari Processor Yang Tadi Kalau Reason 7000 series Ini 4 core 8 thread Jadi Lebih Multitasking Terus Untuk Memory RAM Dia 8 G Wuh Dia Sudah Pakai LPDDR5 Onboard Ada yang Tanya Laptop ini Sudah Bisa di Apologi Enggak Bisa Laptopnya Sudah LPDDR5 8G Sudah Cukup Laya Enggak Perlu Tambah Tambah Lagi Oke Kalau Ada yang Tanya Bisa Apologi Lagi Enggak Bisa Terus Kalau Untuk Storage 512 Giga NVMe PC I E Gen 3 Kalau Untuk Storage Ini Bisa Ditambah Tapi Teman Lepas Dulu Yang 512 Nya Bawa Ditambah 1 Tera Tapi Yang Penting Amat 512 Juga Sudah Gede Itu Untuk Storage Terus Untuk VGA Integrated Jadi Berbagi Dengan RAM Untuk OS Free Windows Dan Free Office Jadi Teman Teman Kalau Beli Laptopnya Di Tempat Kita C Sebenarnya Di Tempat Mana Mana Tapi Teman Belinya Di Tempat Kita Itu Untuk Windows Ini Jadi Windows Ori Office Ori Kalau Teman Mau Di Update Update Dan Kita Update Kita Pasti Kita Bantu Update Laptop Ini Sampai Duntas Itu Untuk Office Nya Kalau Ada Yang Tanya Harganya Berapa Ini Harganya Mudah Yang Pasti Teman Teman Itu Tidak Akan Nyangka Laptop Sekece Ini Dengan Tampil Sekece Dengan Prosesor Yang Oke Banget Ya Reason 3000 Seris Harganya Cuma 6 Jutaan Saja Ingat Ya 6 Jutaan Saja Teman Pastinya Tau Dong Ya Kalau Beli Laptop Ini Dimana Ya Teman Teman Bisa Langsung Mampir Ketempat Kita Tokonya Mana Lagi Kalau Bukan Toko Yang Murah Yang Paling Murah Jakarta Raya Di Ijen Komputer Teman Langsung Cus Aja Tempat Kita Kalau Mau Ketoko Offline Kita Langsung Di Jalan Teman Teman Bisa Dapatkan Arga Laptop Yang Bener Mantap Jiwa Yang Harganya Murah Banget Ya Oke Itu Hargan 6 Jutaan Kalau Teman Mau Pengen Online Shop Teman Teman Bisa Langsung Kunjungi Marketplace Kita Ada Shopee Ada Tokopedia Ada Bli Bli Ada Toko Tiktok Shop Teman Bisa Langsung Cus Aja Ketempat Kita Nanti Link Akan Kita Masukkan Di Kolom Ketempat Kita Dan Teman Teman Juga Pasti Akan Ngerti Harga Terbarunya Pada Waktu Teman Klik Itu Ya Karena Harganya Juga Flog Naik Turun Kalau Untuk Marketplace Kita Kalau Untuk Metras Teman Yang Pengen Menghubungi Metras Kita Kita Ada IG Kita Sama Ijen Komputer Atau Tiktok Kita Sama Ijen Komputer Makanya Subscribe Channel Kita Polo IG Kita Tiktok Yang Masih Mahin Facebook Ada Komputer Kita Ijen Komputer Kita Sudah Jelas Tidak Saya Sampaikan Lagi Tuko Tuko Offline Kita Ada Di Jalan Bersar 77 B Kota Malang Langsung Mampir Ke Tempat Kita Yang Maksud Dapat Unit Yang Murah Murah Banget Unit Unit Kita Nyalakan Karena Unit Ini Unit Yang Spesial Ya Jadi Gini Nggak Kita Ingat Ya Unit Demo Bukan Unit Dame Ya Oke Untuk Teman-teman Yang Belum Subscribe Bantu Subscribe Channel Kita Agar Channel Kita Bisa Bergembang Dan Lebih Bergembang Lagi Kalau Teman-teman Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Dibantu Share Biar Teman-teman Yang Lain Itu Bisa Ngerti Ya Bisa Lihat Review Kita Nyalakan Lonceng Notifikasi Oke Saya Kira Ulihkan Kita Cukup Sekian Akhir Kata Dari Kita Bye Bye Bapak 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 Bapak